Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terletak di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Semboyan nasional Indonesia adalah Bineka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi tetap satu. Daerah khusus ibu kota Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara. Jakarta merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup baik di Indonesia. Beberapa tempat pariwisata yang terkenal dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal dan manca negara diantaranya adalah Taman Mini Indonesia Indah, Pulau Seribu, Taman Impian Jaya Ancol, termasuk juga Dunia Fantasi dan Sea World. Di samping itu, Jakarta juga memiliki banyak tempat wisata sejarah. Di antaranya adalah Museum Fatahila, Museum Gajah, Monumen Nasional atau Monas. Di samping tempat wisatanya yang cukup memadai, saat ini Jakarta tersedia 219 hotel berbintang. Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Sistem belajar ini terbukti efektif untuk meningkatkan daya jangkau dan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara Indonesia, termasuk juga mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, baik di seluruh Nusantara maupun berbagai belahan dunia. UT telah mendapatkan akreditasi baik nasional maupun internasional. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan ibu kotanya Den Pasar. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal dengan tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal sebagai Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Daya tarik pariwisata Bali memiliki panorama yang indah. Masyarakat Bali memiliki karakteristik sopan dan jujur. Dengan sikap sopan santunya, Bali siap menjadi tuan rumah yang baik dalam menjamu semua tamu yang datang. Sampai jumpa di Bali. Sampai jumpa di Bali.